Dilaporkan sekiranya 50 BEM dari berbagai kampus daerah akan menggelar demonstrasi di Istana Negara untuk menolak putusan Mahkamah Konstitusi. Aksi demonstrasi akan dilakukan pada Jum'at 20 Oktober 2023 sekiranya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua BEM Politeknik Negeri Jakarta, Gali Rizkyawan, sekiranya ada 4 aliansi BEM yang akan terjun aksi. yakni BEM SI Kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, dan BEM Pergeruang Tinggi Muhammadiyah. Gali menyatakan para demonstran akan mengajukan sebanyak 13 tuntutan. Dari 13 aspirasi yang dibawa, putusan MK mengenai syarat usia cawapres-cawapres menjadi salah satu tuntutan. Menurut Gali, putusan MK yang memperbolehkan seorang belum berusia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai cawapres-cawapres tidak lazim. Meskipun putusan MK tersebut mengharuskan syarat harus memiliki pengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Terkait putusan MK yang memutuskan batas usia cawapres-cawapres di bawah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, guru besar hukum tata negara yakni Denny Indrayana turut membuka suara. Menurut Denny, keputusan MK itu akan berefek buruk bagi Presiden Jokowi Dodo. Pernyataan itu disampaikan Denny Indrayana melalui cuitan di Twitternya pada Kamis 19 Oktober. Denny menyatakan apabila Presiden Jokowi menyetujui keputusan MK dan Gibran menjadi cawapres, maka akan mempengaruhi kabinet Presiden Jokowi. Denny menegaskan keputusan MK tersebut akan menjadi karpet merah bagi Gibran sebagai cawapres. Atas hal itu, maka para pendukung Presiden Jokowi bisa saja ditarik. Sebelumnya, Indra juga sempat mengeluarkan pendapatnya terkait keputusan MK itu, yakni Denny Indrayana menyebut MK merupakan kepanjangan dari mahkamah keluarga. Cuitan itu menyendir bahwa Ketua MK Anwar Usman merupakan IPAR Presiden Jokowi, yakni Anwar Usman adalah paman Gibran Raka Buming Raka. Lantas, terkait keputusan MK yang dinilai problematik itu banyak dikecam oleh sejumlah pihak. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!